Intro Halo Sobat Benenli, berjumpa lagi kita dalam materi teknologi ramah lingkungan Baik, untuk soal kali ini yang ditanyakan adalah Salah satu contoh teknologi lingkungan yang inovatif adalah A. Memanfaatkan bakteri biolumesense untuk lampu ekonomis B. Membuat kertas dengan zat klorid dan hidrogen peroksida sebagai pemutih C. Menambahkan zat kimia dalam pembuatan pengharum ruangan Ataukah D. Menggunakan alat elektronik dengan daya yang tinggi Baik Sobat Benenli, kita akan mengingat kembali tentang teknologi lingkungan yang inovatif Kita tuliskan terlebih dahulu Teknologi lingkungan yang inovatif Nah, teknologi lingkungan yang inovatif ini adalah Dengan adanya pemanfaatan bakteri dari biolumesense Kita tuliskan di sini Pemanfaatan bakteri biolumesense Nah, ini bakteri biolumesense Ini mampu mengubah menjadi lampu yang hemat energi Kita tuliskan di sini Ini mampu mengubah menjadi lampu yang hemat energi Nah, lampu yang hemat energi ini memiliki kemampuan dalam menghasilkan watt sebesar 10,68 watt Dan berguna dalam menyinari ruangan hingga ruangan ini memiliki luas sampai 68 meter Jika ingin menambah terang lampu Maka bisa dilakukan dengan penambahan bakteri biolumesense Lampu hemat energi ini dibuat agar dapat mengatasi kurangnya energi listrik Yang sering terjadi akibat semakin bertambahnya penduduk Nah, bakteri biolumesense ini dapat ditemukan pada tubuh cumi-cumi Nah, kita tuliskan di sini Bakteri biolumesense ini ternyata ditemukan di tubuh cumi-cumi Dan memiliki kemampuan dalam mengeluarkan cahaya yang berwarna biru Dalam proses pembuatan lampu ini Pada bakteri akan dilakukan proses isolasi atau pemisahan dari tubuh cumi-cumi Kemudian akan dilakukan pengkulturan pada bakteri Pengkulturan ini dilakukan dengan tujuan memperbanyak bakteri Agar bakteri dapat menghasilkan lampu Maka bakteri akan dimasukkan ke dalam alat yang dinamakan bioli Konsentrasi bakteri yang terdapat pada alat ini Sekitar 4,6 x 10 pangat 9 CVU per mililiter Alat ini memiliki lensa mica dan juga serbu kayu yang dipadatkan Supaya lampu bisa terus memancarkan cahaya Maka bakteri harus diberi nutrisi Nutrisi yang diberikan pada bakteri Seperti bahan-bahan organik yang terdiri dari sayuran Yang sudah mengalami proses fermentasi Sayuran yang akan diberikan akan dipotong-potong terlebih dahulu Menjadi bagian yang lebih kecil Kemudian ditambahkan dengan kecap dan gula Lalu dilakukan pengeringan Lampu yang dihasilkan dari bakteri ini Merupakan lampu yang bersifat ramah lingkungan Karena cahaya yang dihasilkan oleh lampu tidak bersifat panas Baik, berdasarkan penjelasan di atas Maka dapat disimpulkan Salah satu contoh bioteknologi lingkungan yang inovatif Yaitu Pilihan jawabannya yang A Memanfaatkan bakteri bioluminesensi Untuk lampu ekonomis Baik Sobat Brenly Sekian pembahasan untuk soal kali ini Sampai berjumpa pada soal yang berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih